Hi students, how are you today? I hope you are fun and okay Today we are going to continue our lesson Hari ini kita akan belajar tentang adverb of frequency Jadi bisa kalian cek di buku kalian halaman 117 Jadi hari ini kita akan fokus belajar tentang adverb of frequency Kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering Let's take a look to your book at page 117 Jadi kalau sudah pada halaman 117 Kalian akan melihat di bagian atas Itu ada always Kemudian di sampingnya ada centang 3 Kemudian usually Di sampingnya ada centang 2 Dan sometimes ada centang 1 Dan yang terakhir ada never Jadi maksudnya apa sih centang-centang itu Kita akan mempelajarinya pada pertemuan kali ini Okay Are you ready? Let's go Jadi Adverb of frequency ini sebenarnya ada banyak sekali Cuman pada kesempatan kali ini Kita hanya akan mempelajarinya Empat saja Ada always Ada usually Ada sometimes Dan ada never Okay Let's go Yang pertama adalah always Jadi kata keterangan yang akan kita bahas pertama kali adalah always Yang memiliki arti selalu Jadi if we talk about always So the present tense is almost 100% Jadi kalau kita berbicara tentang always Artinya kita melakukan kegiatan itu Terus menerus tidak pernah bolong sekalipun Jadi presentasinya sekitar 100% 100% always do their activity Contohnya For example Let's take a look to this picture Halaman 117 Contohnya Tigor always plays basketball with his friend after school Jadi sebenarnya yang membedakan antara always Dan yang lain usually sometimes than ever Itu yang membedakan hanya pada presentasinya Jadi kalau always itu 100% Jadi selalu Jadi Tigor Always plays basketball with his friend after school Jadi Tigor dan teman-temannya selalu bermain basketball setelah sepulang sekolah Jadi tidak pernah libur sehari pun Always Kemudian contoh lagi Okay I'll give you another example My mother always cooks eggs for breakfast Jadi ibuku selalu memasak telur untuk sarapan Selalu Jadi ibuku selalu masak telur untuk sarapan Always Jadi everyday 365 hari dalam setahun My mom always cooks eggs for breakfast Kemudian Selanjutnya We are going to learn about usually Jadi selanjutnya kita akan membahas kata keterangan usually yang memiliki arti biasanya Kata ini merujuk pada kebiasaan yang terbilang rutin Hampir setiap hari Tapi masih ada Bolongnya sekali-kali Hampir setiap waktu Jadi kalau kita misal presentasikan Itu sekitar 90% Jadi sekitar 90% Misalnya dalam waktu Seminggu Mungkin 6 harinya kalian melakukan aktivitas itu Satu harinya tidak Kita lihat contohnya Ada di halaman 117 Number 2 Donna usually skate with her friends on holidays Jadi Donna Biasanya Bermain skate Dengan teman-temannya Ketika liburan Jadi hampir setiap liburan Donna pasti Bermain skate Dengan teman-temannya Mungkin hanya beberapa kali Tidak melakukannya Kemudian Contoh lainnya The kids usually wear t-shirt To the playground Jadi The kids usually Biasanya memakai kaos Ketika berada di taman bermain Jadi tidak Sering pakai kaos Tapi hanya beberapa kali tidak Next We are going to Go We are going to learn about Sometimes Jadi Apa itu sometimes Jadi Kita Menemui kata keterangan Yaitu Sometimes Yang artinya Adalah Kadang Kadang Kalau kita Masukkan ke Presentasi Kira-kira Mungkin 30-40% Jadi Misal Dalam waktu Satu minggu Kalian hanya melakukan Aktivitas ini Itu Dua Atau Tiga kali Sometimes Kadang Kadang Oke Let's go to The example Nurul Sometimes Go With her mother In the morning Jadi Nurul Kadang-kadang Memasak dengan ibunya Di pagi hari Misal Kalau waktunya Seminggu Mungkin Hari Nurul Membantu ibunya Hanya pada hari Senin Atau Senin dan hari Rabu saja Kalau setiap hari Kita pakai Always Kalau Enam hari Kita pakai Usually Dan kalau Kadang-kadang Kalau sometimes Mungkin hari Senin Dan hari Kamis saja Misalnya Seperti itu Kemudian Last one The word is Never Never Artinya Adalah Tidak pernah Sama sekali Presentasinya Adalah Nol persen Oke For example Meilin Never Plays The Guitar Jadi Nurul Meilin Tidak pernah Bermain Gitar Sama sekali Oke Meilin Never Plays The Guitar Never Artinya Adalah Tidak Pernah Kemudian Contohnya Lagi I Never Go To Jepang Jepang Tidak pernah Pergi ke Jepang Presentasinya Berapa Zero Nol persen Belum pernah Kesana Sama sekali Tidak pernah Oke Sampai sini Did you get Did you get it Did you get it I hope you understand Oke Jadi Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang Always Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua ada Usually Next We have Sometimes And the last one Is Never Jadi Yang membedakan Itu Hanya Pada Seberapa Seringnya Presentasenya Kalau always Itu 100% Jadi For example In a week Jadi kita Misalnya Kalau contohnya 7 hari 1 minggu Kalau always Berarti kita Full 7 hari Kita melakukan Aktivitas tersebut Kalau Usually 4 atau 5 hari Kalau sometimes Itu 2 sampai 3 kali Kemudian Kalau never Artinya Tidak pernah Oke Oke I think That's all For today Hope you Understand The lesson Thank you Very much Have a nice day Thank you Bye Bye